Siapa yang gak kenal Aki? Gua aja dari kecil udah kenal Aki Punya ya? Gua lahir udah punya Aki Lu sampe tahun berapa di tiket? Sampe 2009 itu? Nggak, gua 2004 Kalau gak salah Awal 2004 gua cabut Karena pas lagi tiket tuh sebenernya gua kan lagi sekolah nih Gua bilang, eh gua gak jadi deh Gua sekolah aja dulu kayaknya Gua bilang gitu, Brian sampe nelfon gua Gila ya, lu yang ngajakin gue, lu yang keluar duluan Gua gampar ya lu Akhir 2004, Brian balik kesini Diminta gabung sama Ceylon 7 Akhirnya digabung sama Ceylon 7 Mike's Apartment, itu lu yang bikin? Udah gitu lu gak ada lagi Ganti sama temen gua, Almarhum Dendy Gue digantiin sama Dendy, gue masuk Alexa Oh Gitu, transisinya Lu yang bikin tinggalin Gila nih Aki-aki gila juga Halo Ketemu lagi saya, Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Aki Masa tiket Gue bingung kalau lu Aki tiket, Aki Alexa tuh Aki-Aki Itu cekal bakalnya itu sebenernya Sebenernya cekal bakalnya itu ya Pas SMA dulu tuh, gue Halo dulu lah Halo temen-temen, mohon maaf Main langsung aja SMA gitu, SMA tuh gue udah jenggotan Udah jenggotan Dulu juga jenggotan sebut Aki-Aki Iya, terus makanya Lu SMA, lu dibrewakan Lu tua banget, lu kayak Aki-Aki Selesai udah Selesai Selesai Ternyata jadi Aki-Aki udah Pas kuliah tuh Gue awal tiket Gue kan sebenernya Rizky Di album tuh Rizky Nah, gue gak tau tuh nama lu Rizky Nama gue Rizky sebenernya Udah Begitu kuliah, gue mau balik nama Ah, balikin lagi Ah, Rizky Balik nama, kembali ke nama awal Gak bisa, gak make it Temen-temen SMA gue banyak juga yang Mas Kuih Jadi tetap Aki Selesai Oke, oke Udah Tapi untung Mas Yorl Gak jadi balik nama Bersyukur karena gak ada gue Kalau ada gue pasti Nini Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, lu orangnya sangat produktif banget Dari berapa tahun lalu baru akhirnya ini Akhirnya bisa Gila ya, bertahun-tahun ya Gue sengkep dulu Bertahun-tahun dari zaman 58 konsetrum Asli Karena memang Aki ini ada salah satu musisi yang produktif sekali Bukan hanya di musik, tapi di yang lain-lain Oke Ki Disini cuma mau ceritain siapa Aki Dari keluarga mana Wah sih Sudah keluarga bayi-bayi alhamdulillah Terus gimana bisa masuk dunia musik itu pertama apa sampai sekarang Ah, oke Boleh, sikat Tapi sebelumnya seruput dulu mana Oh boleh Seruput dulu Seruput dulu ini Kopi kenangan dulu Karena kita ingin mengenang masalah lalu Nah ini, kita lagi mau mengenang masalah lalu Jadi kita Pas Minumnya harus kopi kenangan Gimana, gimana Gimana, gimana Apa, Nek? Lu dari keluarga musisi memang Musisi per se Yang mencari nafkah dengan musik Enggak Oh, enggak Cuman musikal Oh, musikal Musikal Bokap kebetulan Musikal banget Dulu jaman muda juga dia main Bokap tuh kayaknya dikasih Apa, main band? Mape juga bunyi sama dia Main band, Pak? Nge-dram iya Main gitar iya Nyanyi juga iya Oke, oke Jadi Mungkin nurun dari situ Dan keluarga bokap memang banyak seninya sih Dan lu orang Jakarta memang asli apa? Lahirnya di sini Lahirnya di sini Yang membuat gue Mungkin anak Jakarta jadi ya Darah? Kalau darah, bokap itu solo Oh, Jawa Nyokap itu malang Ya, gado-gado tapi ya Ada Cinanya, ada Perancisnya Ya, oke Begitulah Itu maka hari gini gak ada yang murni cuy Saya murni sih sebenernya Tapi susu ya Susu Nah, sekarang Waktu awalnya Berarti lu pas nge-band Pas mulai main musik Itu lu di-support dong bokap Lu jadi pengusik, lu jadi pengusik gitu Enggak Alhamdulillah Di rumah gue itu dikasih kebebasan sih Lu mau ngapain pun Lu mau jadi apapun Bebas Tapi make sure Lu give it your all Oke Oke Kasih yang terbaik dari lu Lu mau jadi apa Oke, oke Jadi mau jadi dokter Lu mau jadi pilot Enggak ada Kebetulan semua nge-band Pada akhirnya semua nge-band Berarti bisa dibilang bener atau enggak Cerita itu sebenarnya karena nge-band semua ya Iya Adik gue tuh Gue bertiga laki semua Oke Adik gue yang pertama itu Namanya Rishanda Kalau lu pernah denger Rishanda Rishanda Dia MD Basis Oh iya Dia MD nya Marcel Raisa Afgan Macem-macem Gitu Terus yang paling kecil Dia punya band juga indie Namanya Arka Lara Main gitar Nyanyi Jadi pada akhirnya Semua akan nge-band pada Waktunya Yang umur 75 Kasian nih Nge-bandnya tahun 80 Umur 80 Lu pernah lihat gak Ada postingan tuh Nenek-nenek Belajar gitar Umur 68 Apa umur berapa Jadi jago gak Jago Jadi jago Jadi gak ada pernah Kata terlambat Untuk mencoba sesuatu yang baru Berarti kalau buat yang aki-aki Saya Buat sama yang Buat nini-nini Tenang Masih bisa belajar Bisa Oke Pas lu terkenal nih Sebagai aki Seorang vokalis Itu Awalnya apa Apa lu bikin band Tiket itu Atau Lu yang lain Terkenal Awalnya Siapa yang gak kenal aki Gua aja dari kecil udah kenal aki Oh gila Punya ya Aku lahir udah punya Aki Aku panggil Awalnya Awalnya gue dari SMA Sebenernya Dari tahun 96 itu Wah gira Nyebut angka ya Gak apa-apa 96 kan itu baru lah Tetap lebih mudah daripada lu Berluan Rokok masih 1.500 kan Iya Masih Mungkin lah 20.000 Abis itu Mulai ngamen-ngamen disitu tuh Jadi dari ngamen loh ya Ngamen-ngamen Abis itu Tapi gue gak ngeben terus Jadi Di SMA Peralihan SMA dan kuliah tuh Gue segala macem tuh Jaga warung Gue pernah Jaguar ya Jaguar Jaguar jaga warung Emang punya warung Jadi di sebelah SMA gue tuh Ada warung tempat kita nongkrong Dan yaudah Kita temenan banget Tama yang punya Karena tiap hari kesitu Ya anak-anak pada ngutang lah Apa segala macem Ya gue gak lepas Pernah ngutang juga Sebatang lapangnya Abis itu Terus Kebetulan Si yang punya warung ini Dia mesti pulang kampung Karena ada sesuatu Gak ada yang jagain Dia nitip ke gue Ya gue jagain dong Buat yang punya warung Oh gak Gak gitu juga Gak gitu juga Oke Dan yang punya warung itu Mungkin ya Dia minta tolong ke gue Karena dia tau Kalau gue ngutang gue bayar Oke Lu orangnya disipuin ya Dan ketika gue jaga warung Anak-anak pada sebel sama gue Karena gak gue kasih ngutang Oh Saklek Gak ada Yang punya utang bayar dulu Kasian lu Lu gak bayar-bayar Lu jadi egois ya Terus egois Kalau buat sendiri boleh Orang gak Gak Abis itu Junci mobil Tiket Tau belum Banyak lagi Junci mobil Ya buat Ya pada zaman itu kan Ya buat jajan-jajan Buat beli rokok Apa segala macem Boleh juga dari kecil Gue mikirin duit Loh Gimana gak dikasih Bapak gue bilang Lu kalau mau ngerokok Bebas Tapi jangan ngerokok Pake duit gue Oh boleh Tapi gak boleh minta Gak boleh pake duit bokap Gitu Gue muter otak dong Gimana caranya Jualan buku bekas Lulus SMA tuh Buku-buku gue kumpulin Gak kepake dong Iya Gue jual Terus akhirnya ke temen-temen Eh buku-buku lu mana sini Gue bayarin Ntar gue jual-jualin Udah bisnis Ya kurang lebih ya Sama temen-temen gak sendiri Iya Di kuitan atau di blokan Puna kelabu Jualannya kan anak-anak Kelas 1 yang baru masuk Iya Lu daripada beli buku mahal Nih udah ada catatan-catatannya nih Lu pake buku Kalau zaman dulu itu semua sama Sama soalnya bukunya Kalau sekarang Sekarang kan harus ada yang Siapa yang mau duit Siapa yang mau duit Padahal tinggal nanya google aja Jauh kepadanya Gitu lah Kayak gitu-gitu Terus Akhirnya gue masuk kuliah Gue di UI waktu itu Visit Alhamdulillah ya Alhamdulillah Ya itu Disitu gue ketemu sama Opet Sama Arden Ini awal mulanya tiket nih Awal mulanya tiket Opet baru cabut dari gigi kan Baru keluar dari gigi Baru cabut dari gigi Dia mau bikin sesuatu yang baru Arden gak ya Belum dimana-mana ya Belum Arden ini seumuran sama gue Jadi dia baru lepas SMA juga Oke Tahun 99 waktu itu Kita lagi kuliah Arden itu Kalau gak salah tetangganya Opet Oke Emang sering main bareng Oke bikin band Ayo Terus mereka audisi vokalis Nyari untuk vokalis Lu Dia audisi Gue dateng Sebenernya dateng dulu Temen gue yang tau Eh nyariin Si Opet lagi bikin band Nyari vokalis Opet siapa sih Itu pasti saya gigi Oh Iya Oh namanya Opet ya Bukan Ogi Oh gitu Iya Yaudah terus gue samperin Mereka lagi nongkrong mana Sempet sempet telpon waktu itu Masih wartel kan Iya Belum punya apa ya Gak tau ke jaman sekarang Gak ada Oke Abis itu Kita lagi mau ngumpul di Cafe Tenda Semanggi Waktu itu mereka Yaudah gue samperin sana Samperin Ngobrol-ngobrol Udah gue aja lah Nyanyi gak usah audisi lah Itu dia Ya tapi kita udah mau bikin audisi nih Di Di Odisee Ada tempat latihan Daerah timur lah Tempat Lu dateng aja dulu lah Oh yaudah Akhirnya mereka bikin audisi itu Gue ikutan dateng juga Nyanyi-nyanyi Ngeband 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 sama mereka Ngejam Ya akhirnya terpilih juga Terpilih Alhamdulillah Karena udah di Brainwash sama lu Dan itu formasi udah begitu pak Opet Arden Lu Dulu ada Teguh Gitaris satu lagi Oh Teguh Teguh Drummer 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 waktu itu masih Namanya Oliver 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 Nah terus Gak kebetulan sih Oliver memutuskan untuk gak jadi ikutan Bingung nyari siapa Gue ada temen juga nih Brian namanya Jago main drum Dulu tuh gue Sama band yang gue SMA Itu dimana Gue manggung Bandnya Brian manggung juga Susu Ini Brian Ini maksudnya si Brian Si Lone 7 Brian Brian Lone 7 Di hp gue namanya masih Brian Lone 7 Oh dia tuh sebelum di 7 Tiket Oke Terus Tiket Terus gue telfon Brian Cuy Cuy Ngeband lah yuk Gue ngeband lah sama si Sama Opet Sama Arden Gue ceritain Oh yaudah boleh ketemuan Ketemuan ngejam Yaudah jadilah akhirnya Gitu deh Sejarahnya tiket Tiket Begitu keluar Yang gue tau Langsung naik dengan lagu single Yang waktu itu Abadilah tuh Bukan Yang gue tau Hanya Itu 2009 2008 2009 Ini tahun 2000 berapa keluar Tahun 2000 Keluar abadilah Keluar abadilah Gak lama sama single pertama Oh gitu ya Barengan ya Iya Oke yang dua Gak pernah tur bareng aja gitu Oh ya ya Udah peturnya sama Tik Ben Amari Ampadi Oke Tiket nih Lu sampe tahun berapa di tiket Sampe 2009 itu Enggak Gue 2004 Kalau gak salah Awal 2004 Gue cabut Karena pas lagi tiket Sebenernya gue kan lagi sekolah nih Sekolah Lagi kuliah Oh masih kuliah Gue lagi kuliah Terus di awal Di awal pun lagi Lagi mau rekaman Gue bilang Eh gue gak jadi deh Gue sekolah aja dulu Kayaknya Gue bilang gitu Kesel dong anak-anak Terus Berian sampe nelfon gue Gila ya Lu yang ngajakin gue Lu yang keluar duluan Gue gampar Lu yang Berian marah Dia yang minta ya Udah lah ngeband aja dulu Oke fine Akhirnya jalan ngeband Abis itu lulus Luar berapa single Wah Yang dibikin video klip ya Waktu itu Yang jadi video klip Satu dua Tiga empat Lima Dengan formasi lu ya Lima single Oke Lima single Lima apa enam ya Ya sekitar lima apa enam ya Oke Abis itu Bagus penjualan mbak Gue gak ngihitung sebenernya Laporannya ke Opet Maksud gue Waktu itu kan gue Kan barometernya adalah Manggungnya jadi banyak Oh lumayan Mayan ya Mayan ya Kayak booming berarti Apa yang tadi gue ngomong Oh iya gue lagi Gue lagi Aku lagi Aku lagi Aku lagi Aku lagi Baru lulus tuh Lulus Abis lulus Terus gue Mau lanjutin lagi Oke Nah ketika mau lanjutin lagi Gue bilang Eh gue kan kemarin Udah sempet cuti nih Oke Karena emang kita musikur Iya Ya gak mungkin gue cuman Cuti dua bulan Cuti harus satu semester Akhirnya gue lulusnya mundur Oke Nah ini gue mau ngelanjutin Gue bilang Jadi S2 Gue mau ngelanjutin S-Teller 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 Mau ngelanjutin Akhirnya gue keluar Gue ngelanjutin dulu deh nih Daripada ntar Gue kayak kemarin Dan tiba-tiba Musti cuti lagi Apa segala macem Gue ngelanjutin sekolah dulu Kalau emang ntar emang masih gue Ya gue lagi gitu Kalau emang Tiba-tiba mau jalan sama yang lain Ya silahkan Akhirnya gue sekolah lagi Terus Brian ikutan ngilang Oh cabut juga Oh Brian ikutan ngilang Akhirnya ganti vokalis Ganti Vokalis si Joy Ganti drummer Joy Joy Vokalis Si Joy Ada anak motor Drummernya Gatut Alam Arhum Sudah meninggal juga dia Si Brian ternyata masuk ke Sila Belum Dia ternyata ke Brunei dulu Ngilang Makanya ngilang Gak bisa ditelepon Gak bisa hape Ilang Dia Plesir dia Lu lulus Lulus Gue akhir 2004 itu Akhir 2004 Brian balik kesini Diminta gabung sama Shilon 7 Akhirnya digabung sama Shilon 7 Akhir 2004 Gue bikin band akustikan Namanya Mike's Apartment Mike's Apartment Itu band keren banget Mike's Apartment Itu lu yang bikin? Gue sama temen-temen gue Marco, Udin sama Didit Nah Didit ini Marco itu bukannya suaminya Imel Imel? Imel Itu temen SMP gue Oke Nah Didit temen SMP gue Temen ngeband gue yang SMA ini Lu bikin itu make it juga? Kita bikin ini Akhirnya lumayan jadi Karena di jaman itu kita ngebelah nih Ngebelah market Oke Mereka waktu itu lagi hip on R&B Dan lain-lain gitu kan Gue bilang kita bikin sesuatu yang gak ada lah Akustikan Dan Marco kebetulan baru pulang dari Filipin Dengan membawa alat sih Yang namanya kahon Iya Dia orang pertama di Indonesia Raya yang main kahon Akhirnya pernah manggung band Filipin Padahal belum bukan Akhirnya wah ini apaan sih? Ini gue ada mainan baru nih dari Filipin gue bawa Oke Gue liat Udah kita bikin band aja Dua gitar Kahon Vokal Dan make it Dan gue Gue sempet denger adalah Kalo waktu itu adalah band Disebutnya band event ya Band event atau band Cafe gitu Band cave Maha cave Termahal waktu itu gitu Disebutnya Make it Lu menciptakan itu Tapi udah gitu lu gak ada lagi Ganti sama temen gue Almarhum Dendy Gue digantiin sama Dendy Gue masuk Alexa Oh Gitu Transisi Yang setiap kawan ya Lu yang bikin tinggalin Gila nih Agi-agi gila juga Lu yang bikin Alexa Lu yang bikin Gue jelip Lu yang bikin lagi Gak 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 Kalau Alexa udah ada Alexa Alexa memang produknya udah ada Kembali lagi mereka nyari vokalis Oh Pasti lu nyawarin lagi Gue dong Gue lagi main sama mics Oke Lagi main sama mics Ada di sebuah tempat The Trip namanya dulu tuh Pecah juga tuh di Kemang tuh Tiba-tiba anak-anak ini dateng nih Berempat Terus setelannya kan Gitu ya Ini apa ini empat orang Datengnya bareng Satrio 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 Rizky Fajar Fajar Wondrong metal Gitu Berwokan Berantem nih Kayak ini Kenapa ini Terus mereka dateng Langsung melipir Langsung ke bar Ke meja yang deket bar Gak yang Gak yang halo-halo Sama siapa-siapa gitu kan Kayak kok nih Agak ini Sementara yang dateng kan Mayoritas Ya karena mungkin pertemanan Karena mereka sering dateng Jadi banyak yang kenal-kenal Ini mereka tiba-tiba dateng Melipir Das duduk Capeh Ya kan Gue gak kenal Gue gak ada yang kenal Gue cuman kenal sama Mono Iya-iya Mono basis Dia dateng belakangan Oke Dateng belakangan Abis itu Gue lagi main Tiba-tiba Mono dateng Pas break Mono ngobrol Eh Ngobrol lu sama temen-temen gue Oh emang lu ngajak lu Iya Oke-oke Akhirnya ngobrol Dia bilang Kita lagi bikin band nih Butuh penyanyi Lu mau gak nyanyi Ya lagunya kayak gimana Gue gak tau kan Langsung dikasih denger tuh Udah jaman hape Patikat kan belum ada hape tuh Langsung yang lagunya Dewi bukan? Iya album itu Album itu kan? Jangan pernah pergi Jangan kau lepas Wah itu gila juga meledak juga tuh Dia dikasih denger Satu lagu judulnya Kau Hianati Ada di album itu juga Yang meledak yang Sang Dewi itu kan? Dewi Oh bukan Sang Dewi ya? Bukan Sang Dewi sih Titi 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 DJ Titi di jalan lagi ya Terus Gue suka banget materinya Oke-oke Asik juga nih Boleh-boleh yaudah Meledak lagi Ntar tes aja ya Rekaman dulu Kan ngisi vokal masuk apa enggak Melulupada Terus akhirnya masuk Ternyata Dan Ya prosesnya sama Kita Ngasih demo ke label Kayaknya jaman dulu lah Iya-iya Oh proses masih gitu ya? Masih Terus ternyata Masih jaman label Ternyata gak lama langsung ditelfon sama Warner Eh yuk jalan Langsung major? Langsung ke Warner Tapi gak full on sign contract Join venture Join venture Oke JO ya Kita udah punya semuanya udah jadi nih Yaudah lu terima Tinggal terima Beresnya doang gitu kan Akhirnya kita Dan itu mau enak lagi kan Gak terima beres maksudnya Udah jadi Ragu udah jadi Rekaman udah oke Apa segala macem Mau gak nih kita joinan bareng Lu gak menguasai Kita belah-belah aja Yang enak aja gitu Pada akhirnya melakukan itu Terus Yaudah Mulai jadwal promo Dan lain-lain Yang which is Gue butuh waktu Dan Gak fair sama anak-anak Mike Akhirnya lu Akhirnya gue Ngobrol sama Dendy Yang maku Ngobrol sama dia Gue bilang Gantiin gue lah Beda kan Udah Beda Gue lebih Britpop Dan dia lebih Amerika Gue bilang Gak usah ngikutin gue Shettle minded Shettle banget Shettle banget Lu bentuk baru aja Lu bentuk lagi Lu bentuk lagi Bentuk market lagi yang baru Bisa kok Anak-anak mumpuni Akhirnya jadi Banget ya Jadi bagus Jadi bagus Jadi banget Alexanya juga bisa jalan juga Yaudah Akhirnya gue di Alexa Dan meledak Pada saat itu lagu Semua Adek-adek gue nyanyi lagu Dewi itu Kesel gue Padahal gue juga punya lagu kayak gitu Tapi Daddy judulnya Bukan Tapi judulnya Daddy Itu dia Barusan ada yang ngintip Brian Ada yang ngintip itu Nasi Briani Itu panggilnya Briani Nama panjang Nasi Briani Bukan Brian 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 bule Yogyak Briana aja Lu meledak lagi Dan gue tau itu panggungnya dimana-mana Karena gue juga sempet salah megang ya Waktu itu gue kira Lu masih di tiket Temen gue sih Ardon nih Taunya gue udah naik ke atas Set Gue pegang toketnya Pak Gila gede banget sekian badan lu Pas tengok Eh mas Siapa nih Si Iyo kayaknya Si Arman Molana bilang Sini lu Lu salah ya Tiket kan Alexanya gue bloket Tiliyakin Tiliyakin Karena kan dari belakang gondrong Wah si Aki gondrong Arden Ya kan Gitu gue gampang Salah Hati-hati ya Kalau gitu Oke Sambil kita mengenang-enang Kita ngebahas Soal kopi dulu sebentar Oh sikat Jadi Ki Gimana menurut kopi kenangan Tuh gue udah langganan pak Langganan Ini salah satu Ki Karena Kopi kenangan itu yang paling gampang Gue pesen Masa Dimana aja bisa Dia itu pake gula aren Dan Bikin seger Itu aja sih Jadi saya selalu pesen Kopi kenangan Mantan Mantan Gerainya banyak banget cuy Gerainya banyak banget Terus ada aplikasinya sendiri Nah itu gue baru tau Aplikasi kopi kenangan Nah Begitu gue Kopi kenangan Gue langsung mengenang-enang terus Iya Makanya lu bikin acara ini Nah bahaya kalau depan bini gue Kalau gue ngenang-enang Wah itu bahaya Tau kan Tapi Ya inilah Favorit kita Kalau digaini kopi kenangan Gue Iya kan Gue langganan juga sih Iya kopi kenangan Mau dimana lagi Dimana-mana kopi kenangan Makanya gue ini acara Mengenang-enang Semua orang punya kenangan Iya Oke Oke Meledak nih Alexa Tiba-tiba hilang lagi Tau-tau lu bikin sekarang yang namanya tiket lagi Kenapa? Apa-apa Sedangkan di balik itu semua Lu main film Gue pertama tau lu main film adalah Kuntil Anak Gue gak tau film apa Pokoknya tentang Kuntil Anak Asik Ada si Aki Lu kan pernah utamanya kan Iya bapaknya Iya bapaknya Gue bilang Waduh ini main Dan gue liat ternyata banyak lu main film Oh Gue gak tau bahwa lu main film juga Dan gue lagi liat lagi Iseng-iseng Taunya lu ada lagi Wawancara Ronan Kiting Gue bilang Gokil nih Anak Ada program sendiri lagi Iya Dan lu produktif banget disitu Dan makanya Waktu gue lagi meeting sama Raffi Taunya lu lagi main lagi sama bini lu Di Montes Iya Gue bilang gila Dan keren lagi Sama si ini kan Sama Vega 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 udah sibuk sama Dewa sekarang Waduh gila Gue bilang nih Gue sampe mikir nih Waktunya gimana nih anaknya Gila Dan lu sekarang balik Makanya gue gak nyampe-nyampe Jadi gue tau ya Jadi gue tau ya Lu sibuk banget ya Dan lu nyempet-nyempetin Akhirnya kenapa bisa Padahal Alexa masih ada Sampai sekarang kan Masih jalan terus kan Masih jalan Masih manggung Masih apa Tiba-tiba lu tahun lalu Apa berapa bulan lalu Keluar aja Dang Hah Lu bawain lagu Yang dulu lagi Judulnya apa tuh Si Hanya Kamu Yang Bisa Hanya Kamu Yang Bisa Toto-toto dikeluarin lagi gitu kan Hanya Kamu Yang Bisa Gue bilang Oh Ini lagi seru-seruan kali Gue pikir gitu Reminiscing emang gitu Iya Ternyata Ada klipnya Gimana tuh ceritanya pak Jadi bisa tiket lagi Pandemi sih ceritanya Jadi acara gue yang keluarga itu Sofa kuning namanya Dia ada di Mula TV Itu kejadiannya pas pandemi juga Pas di acara Pas di pandemi Si temen gue kebetulan Salah satu penguasa Dia nelpon Lu masih Karena gue kan emang Atau bini gue emang hobi kan Kita nge-remake lagu Anak lah gitu Apa segala macem Dia nanya Lu masih nge-remake lagu anak-anak gak? Ya kalo lagi mud sih Masih gue Kenapa emang? Kita bikin acara TV lah yuk Tapi anak-anak ya Jangan aki-aki Makanya ya Tapi sekeluarga nih Oke yaudah Terus akhirnya gue bikinin Konsep Sedemikian rupa Gue kasih nama Sofa kuning Karena emang Kita syutingnya di sofa gue Yang warnanya kuning Yang gampang aja sebenernya Kita nge-remake lagu anak-anak Habis itu ada Setelah nyanyi Terus ada kayak Semacam kuis-kuisannya gitu Nah ini rumbukan sama mereka juga Akhirnya idenya ya kan Ada kuisnya gitu Kayak Eh tadi balon apa yang pecah Warnanya apa yuk Yang simpel aja ya Karena memang udah Acara anak-anak itu udah jarang Gampang Terus akhirnya Ngerebet kayak Mendidik Sedikit lah ya kan Delman ditemuin tahun berapa Jadi ada trivial-trivialnya gitu Nah terus Abis itu Di tahun 2022 Gue Kepikiran anak-anak kan Pernah ngapain nih Anak-anak tiket ya Oke oke Gue whatsapp lah Satu-satu Gue whatsapp Opet dulu dong O'Brien Gue lupa siapa yang duluan Satu-satu gue whatsapp Ngapain lo Ngapain lo Apa kabar lo Akhirnya gue pegel dong Gue bikinin grup aja deh Ya kan Daripada gue nanya Gue ngulang-ngulang ya kan Gue bikinin grup lagi Tiket lawas Asing ya Ya lawas sih Tiket lawas Das Ngobrol akhirnya Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ngobrol aja Yang ngelur ngidul aja Yang gampang-gampang aja Habis itu terus Ketemu tuh baru tahun Baru tahun ini Eh 2021 sorry 2021 2021 Ketemu baru 2022 Pas Pas udah bisa keluar rumah Udah aman Udah main manggung Ketemu baru disitu Eh cuy Ngejem doang dirumah gue Si Brian Brian ada studio Kebetulan dirumah Ya ayo aja Akhirnya pada main Kesana Kok masih enak Kadang kan canggung ya Lo ketemu seseorang Yang udah lama gak ketemu Iya Oke Lo ketemu temen lama Lo yang udah lama gak ketemu 20 tahun kali Gak ketemu Hampir Dari 2004 terakhir Lo ketemu Terakhir 19 tahun 18 tahun lah Ketemu lagi Gue ngobrol apa nih Ntar Tatap muka kan Suka gak Suka ini kan Ternyata masih sama aja Pas ngeband Kok Malah lebih seru Daripada jaman dulu Kalau menurut gue Oke oke Wah lucu juga nih Wah akhirnya kita Seru-seruan disitu Terus Ya Seperti biasa Ide nya bukan dari gue Oke Dari yang lain Ntar kalau lo sempet Ngobrol sama yang lain Lo tanyain deh Terus mereka tiba-tiba Eh bikin lagi yuk Apa segala macem Terus Brian kebetulan Tiba-tiba keluar dari sila Ya udah Terus gue diajakin lagi Rekaman lagi lah Yuk Ya yuk aja Lu rekaman jadi nih Akhirnya jadi Lu bilang dulu gak Malaiksa Bilang Alman ke tanah-anak Segini-gini Lu harus dikata aja Malik Ya udah Boleh tuh ya Dan dulu keluar lagi Dan kenapa Waktu itu lo punya Punya ide apa Kenapa yang waktu itu Lagu lama Bukan lagu baru gitu Konsepnya apa Sebenernya Konsep awalnya adalah Kita kan Baru ngumpul lagi Dan kita gak tau nih Jadinya akan seperti apa Jadi kita mainin lagu lama aja Dululah Yang which is Gue sama Brian Lagu lama Tapi jangan lagu kite Kalo lagu lama-lagu kita Udah tau nih rasanya Lagu dimana gue Sama Brian gak ada Iya Dan ketika saat itu Yang paling booming Yang paling kita semua tau ya Hanya kamu yang bisa Waktu itu lo Lo masih ada sama Brian Waktu itu Enggak Udah gak ada Hanya kamu yang bisa tuh Bareng sama Alexa kok Setelah Alexa gitu Joy berarti Christian yang nyanyi Oh Christian yang nyanyi Oke Ini tiket nih Berarti ini Dengan formasi yang lo yang nyanyi Baru sekarang Baru sekarang Oke Gue nyobain sama Brian Lucu kali ya Kita mainin lagu yang gak ada Gue sama Brian gitu Mainin lah Hanya kamu yang bisa Seru juga ya Video klipnya udah? Udah Yang putih itu ya? Iya Hitam putih Nanti gue taruh di Ini ya Di Recaption ya Ininya link ya Disini nih Boleh disini? Boleh Tapi Sudah sana doang Kalian Nggak apa-apa Ntar sini nongol Ntar sini nongol lagi Gue gini nongol ya Oh gitu Tidak awalnya sebenernya gitu Tapi Gue yang gue tau Lo keluarin lagu itu Dan sesuatu lagi loh Orang-orang pada Tiket balik lagi Tiket balik lagi Iya Mungkin ya Iya Sekarang yang lagi diomongin Anak-anak Pas kemarin ini Tiket Dan di kalangan Anak-anak band lama ya Pada ngomongin Lo balik lagi Dan happy Kita pernah satu panggung juga Kemarin nih kan Gue bilang Gue apa di depan pak Lo dasar aki-aki ya Nggak ngeliat gue gini-gini Aki-aki Lo nggak ngeliat main nyanyi Terus Oh yaudah deh Jadi dia dulu Berapa lama Terus baru gue main gitu Dan Seru lagunya Lagunya kan enak banget tuh lagu itu Dan gue sebenernya Gue bisa bikin lagu kayak gitu Iya Cuma keduluan lu aja Enak banget Yang belum tau lu dengerin lagunya Keren Bapak Ferry ini Sangat berbakat sekali Bakat yang gue butuh ya Tapi keduluan terus Jadi gini lah Terus dengan sekarang nih Lu men Lu sekarang Ada tiket Alexa jalan juga Max udah nggak Sama bini gue Nah iya sama bini lu Ada tuh gue suka ngeliat Lu jalan akustikannya Ada program TV juga Ada syuting juga Ngatur Gimana pak Lu punya manajemen Yang memang ngatur Waktu lu Apa lu nanti Akan lu tinggalin lagi Enggak Ya adalah Ada teman yang Emang yang ikutan Ngebantuin Ngurusin Waktu dan segala macem ya Ruli Cuman Ruli bodyguard Oh bodyguard Menyambi Gede kan Dia juga Om Ntar tanggal segini Segini Gue bilang Rul Ntar lu bantuin Gue nyatet ya Terus Ya pada akhirnya Setiap ada kalender Dan gue juga Dibilang sama Semuanya Nih Kalo ada Udah ada jadwal yang masuk Gue gak bisa Oh dulu-duluan aja pokoknya Dulu-duluan Sampai masuk Setiap tanggalan aja Dan mereka udah Konsumensi itu udah tau ya Udah Ya habis gimana Iya sih Makanya gede 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 Tapi gue sih Salah satu musisi Yang gue liat Sangat produktif Lu Salah satunya Kayanya kita Salah lainnya Salah lainnya banyak Banyak Berarti gak gue doang ya Banyak Salah lainnya banyak Enggak maksudnya Di luar musik ya Di luar musik yang Mengerjakan apapun gitu Kalo musik aja satu Terus di band Keluarin ini terus Gitu ya Biasalah Lu banyak Bandnya Terus udah gitu Projectnya Film Juga Dan lu termasuk film Yang banyak Ada lebih dari sepuluh ya Dari film Film dan series Web series Segala macem Gue ngeliat itunya Dan semuanya Bener gitu Dikerjakinnya Bener semua gitu Semua yang dia pegang Jadi Masuk tiket Jadi Alexa jadi Mike jadi Walaupun sekarang Mike gue gak tau Masih ada apa enggak Masih ada ya Masih ada ya Terus lu bikin yang Sama Bini Happening lagi Gue kemana-mana Ada mulu Dan ternyata sekarang Lu mau shooting lagi ya Iya ada Alhamdulillah Web series atau film Web series Web series Oke Ki Ini thank you banget Lu waktu lu Terima kasih Gue udah sungkem tadi Ini baru pertama kali Oli Karnir kedatangan Aki Aki Dan akhirnya kita tau Bahwa namanya Sebenernya Rizky Ya kan Rizky Dipanggil Aki Aki Dipanggil Aki sih Dan gue Sebenernya di kepala gue Dari pertama Si Aki itu namanya Sama sih Itu Rizky Rizky Ternyata Ternyata Nama Nama dikasih bokap Nih itu ya Oke Oke Tapi Thank you banget Waktunya Terus Gue Kok lu udah thank you Thank you aja Udah kita ngobrol Udah terlalu Bosen ya Bukan Bosen ya Gak men Gue tau lu lah Harus buru-buru Ini yang ngantri Pasin saya banyak Banyak ya Ini orang terlaku Sedunia Ini yang ngantri Tapi cowok semua Gak ada cewek Tinggal Pak Jokowi Belong sini Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi juga pemain band ya Itu ya kan Thank you Gue doakan sukses Tapi Kalau tiket Gue kayaknya ada urusan Nanti kita bikin show bareng Boleh Elemen gue lagi mau bikin Itu nantri sama tiket Sama Thank you juga yang udah Nonton sampai akhir Thank you juga buat Apa namanya Yang sudah Gak skip Iklannya Dan segala macam Pokoknya thank you Udah bantuin Verdi beli token listrik ya Iya Akhirnya bisa beli token listrik Aki juga nanti Akhirnya dari sini Bisa syuting langsung Iya kan Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Share Pokoknya Dimana nih Disini juga Dimana Dimana Dan ini ada linknya Jangan lupa Lagunya dia Sama Instagramnya Pokoknya semuanya Lo follow Yeah Okay Thank you Bye-bye Terima kasih Yeah 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 ух Save Bolele Who Write 하지 Trima Please